nah terus kelebihani tiang-tiang si butuh qur'an ini butuh qur'an apa lagi? wang rapal ya gua qur'an wang rapal tapi mulang iddah, mulang fekih, mulang hukum hukumnya Allah, dia betul apa qur'an? misalnya ngerti, sampean napal qur'an paling banter mu'nirakno wa'akimus sholah wa'adus wang fekih mungkin rapal tapi dia ngerti, keviatu sholat bensah takbir sih bertakbir moca fatihah bariku ruko ruko sing sah caranin ini, sujud sing sah caranin itu yuk qur'an, tapi min khaisul makna apa? min khaisul apa artinya kayak apal qur'an terus ada wang mati, ada wang iddah, wakawakno berarti kayak orang ngakoni wang mati, ditinggal bujuni, ada wang iddah, apa? arbahada asyurih apa artinya kayak mocah waladzina, tawafana minkum wadzirana, aswajar jubuli, ada tangganya mati, langsung dirabekno orang ngalamin, apa id? itu sarap apa? apa? sarap kalau sekedar goblok-goblok lumayan, apa? sarap itu terus paradokan, jari ini wang qur'an tapi orang praktekno aturannya qur'an, tak mau tadah, ini aku kedaidah bintan diwafati seujian apa? arbahada asyurih ini saya kan jogeman, kalau ngomong-ngomong ratau ngaji ini wang qur'an, ini wang kitab, kalau-kalau itu dua partai besar sih benturan bocok provokator itu udah ditobat dong sih ngomong ini ini wang kitab, wang kitab, wang kitab, wang kitab, wang kitab benturan nah ini jenis barukah, mereka terus terus ini tukang debat pasul masak, ya orang ngomong, dihidup, 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 orang ngomong caranya itu ketika aku mau coba akimus sholah, raku yang mau coba makro, tidak lah fatih bener tapi itu sholat itu dikeviah, yang orang keviahnya ngomong, yang dikuni fakih sholat itu itu seh itu kudungan gue banyak mut, lak bari itu takbir, takbir itu posisi si Madhubqib Madhubqib bilang itu kurangnya apa bilang, imam safi'i miliyah itu dodo cara miliyah rai, nyoro gue gue gak sholat tonopo, mampu gak sikit-sikit wakit, ada suara pun melengak lalu coro ukuran Madhubqib bilang itu rai, sholatnya orang Indonesia rasa kabin karena sekali melengak, berarti gak madhub lalaki masyarakat, ukurannya itu dodo yang melengak lah, kan dadamu tetap madhub maksudnya sak dadar yang melengak, penembenan lalu lalu coro miliyah, ukuran lalu gak mau ngalifu, aku mikir, ukuran Mista Gila Qibla itu apanya wajah apa dodo, lalaki masyarakat lalu coro miliyah rai kalau gak ngalifu, lalu coro singgah rai, maksudnya orang Diu, gira masalah masalah lalu gelondang, gak lalu gak untuk orang safi'i miliyah itu dodo itu ada yg Qur'an karena saya sering merasa karena saya bercerita melakukan sesuatu tidak tahu ada fatwanya fatwanya itu bisa hafid saya menyesal saya ada arah ahli ini tidak bisa hafadwanya saya mau apal saya apalnya mau secara lafat orang apal secara mak saya juga geman tentang hukumnya Qur'an saya juga geman tentang hukumnya apa? ini ada suatu kalau saya nanti di parah ini hafid saya nanti ngaji terus saya bisnis nyetir-nyetir yang cara fahid itu bergharap tidak wajah la takku amwalakum benakum bilbatil illa antaku natijarotan antarodiminkum Qur'an itu tidak ada tijarot itu ada aturannya aturannya tijarot itu saling rido nah rido itu tidak diketahui maka yang bisa dilacak adalah se ghar sementara bisnis ini jenis yang tampah safe oke ini ada Qur'an nanti terus ini Qur'an tidak ada maknanya lagi apa lafat itu supaya ini meminimalisir jangan sampai PPK terjumlah merosot mengerti hukumnya orang-orang kudutawal itu yang rapal Qur'an yang hormat yang ngapal Qur'an baru-baru kayu bahasa kasar malati tapi kalau yang ngapal Qur'an yang hormat yang diterang ini hukum kalau misalnya kitabul iddha sama ngajin takib iddha muktaddah karena dicerai ada yang muktaddah karena mending itu aturannya begini jika mindawatil hamli maka iddhahnya sama-sama watul hamli jika tidak mindawatil hamli maka untuk mutolakoh iddhahnya tiga kali masa su itu yuk hakekote Qur'an mergawal mutolakotu yatarabbas nabi anfusihina salah satakur itu yuk Qur'an tuh paham ya terus itu itu kitab kitab buahmu paham ya langkok nak jenis mutafan an hazaw juwa iddha arbata syuriu pas terus ada yang jenis monopos surah khed mulutnya ayat wala iya isna minal makhidi min nisaikum inirutaptum fa'iddaduhunna salah satu asyuri wala iya lam ya khid jadi kabah yang dimulai ini kadus tengkudus ini jenis keda syukur wantan kutsiya wantan tbs wantan ngaji-ngaji itu kabah yang mengkaji Qur'an min khaitul makna apa min khaitul ya ada pondok-pondok takfid berguna tetap no Qur'an min khaitul lafdu dari segi no pola dong ya mawasinak peliru selamat menikmati selamat menikmati